Intro Sepasang kekasih tertangkap kamera pengawas CCTV saat mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi yang terparkir di alaman rumah kos di Ngawi, Jawa Timur. Aksi pencurian ini dilakukan dini hari saat penghuni kos sedang tidur. Inilah detik-detik rekaman CCTV milik Naupal Kos yang berada di Kelurahan Karang Tengah, Kabupaten Ngawi. Terlihat sepasang kekasih yang belum lama menghuni kos di tempat tersebut berbagi tugas dalam menjalankan aksinya. Pelaku wanita bersiap menunggu di luar pagar dan sang pria beraksi mencuri motor yang terparkir di alaman rumah kos. Awalnya sang kekasih mencoba mencuri sepeda motor metik warna merah. Motor itu sempat didorong hingga keluar bagar. Hanya saja motor tak bisa dibuka kunci stangnya dan pelaku kembali masuk ke halaman untuk mengambil motor lainnya. Kali ini giliran sepeda motor milik Devi Buspita Ningsi 20 tahun mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Surabaya yang tengah praktik kerja lapangan di Ngawi yang disasar oleh pelaku. Menurut Devi, aksi pencurian ini dilakukan oleh sepasang kekasih yang kamarnya bersebelahan itu pada Jumat 21 Januari 2022 sekitar pukul 1 lebih 30 dini hari. Ia baru mengetahui sepeda motornya hilang keesokan harinya saat hendak berangkat PKL. Yang saya tuh taunya pagi hari setelah saya mau berangkat PKL terus dibilangin sama penjaganya kok motornya nggak ada di bawah terus saya lihat ke bawah ternyata udah nggak ada. Di situ sama penjaganya dilihatin CCTV dan ternyata itu sepasang kekasih yang ngekos di sebelah kamar saya. Kalau yang saya tahu dia tuh nggak bekerjanya di dalam kos terus mungkin turunnya hanya membeli makanan dari grapefruit itu aja. Mungkin itu kan skupinya itu kan di kunci sepang jadi kan agak susah mungkin dia tuh kan mungkin kepevet atau gimana sama nggak bisa terus akhirnya ambil yang punya saya soalnya motor saya nggak saya sepang. Korupan telah melaporkan kasus pencurian sepeda motor ini ke kantor Polres Ngawi. Namun hingga saat ini kedua pelaku belum juga tertangkap. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim AMTV, melaporkan.